. Pengamat heran Jokowi masih akan rutin ke IKN setelah tak jabat presiden, kapasitasnya apa? . Pak, setelah pensiun akan tetap mengunjungi IKN, Pak? Apanya? Setelah pensiun? Oh, nanti rutin. Dibentukan dan untuk istana berdua nanti akan dikasihkan oleh presiden baru, Bapak Prabowo. Kalau dari sisi kualitas, saya harus ngomong apa adanya. Bagus. Bagus. Penisinya bagus, penisinya pengajatan bagus, sampai detail ukiranya juga bagus. Adalis politik Adi Prayitno mempertanyakan kapasitas Jokowi ke IKN saat sudah pensiun. Menurutnya, urusan IKN seharusnya menjadi tanggung jawab presiden terpilih Prabowo Subianto, sebab Prabowo juga sudah berjanji akan melanjutkan proyek besar tersebut. Adi beranggapan Jokowi mungkin dapat beralasan bahwa putra sulungnya, Gibran Raka Buming, adalah wakil presiden terpilih yang boleh jadi akan berkantor di IKN Klub. Ia juga menganggap wajar jika hal ini dilakukan Jokowi, karena itu proyek yang lahir atas inisiatifnya, sehingga ia ingin menjadikan nyalukasi. Namun jika hanya sekedar berkunjung atau melihat, Adi beranggapan tidak ada signifikasinya. Justru kedatangan Jokowi ke IKN secara rutin memberi kesan seolah khawatir proyek itu tidak diprioritaskan. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan juga keadilan susi. Ini pindah rumah saja kan kita itu waduh ribetnya, ini pindah ibu kota gitu loh ya. Sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi itulah yang sudah kita putuskan. Kita juga izin kepada DPR, saya menyampaikan lesan di dalam rapat paripurna angka 16 Agustus. Kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai ibu kota Nusantara. Dan itu disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR. Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Jokowi menggelar rapat kan di IKN. Nah salah satu poin rapatnya itu adalah meminta seluruh jajaran itu mengkapanyakan keberhasilan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Teman di internal BUMN cerita bahwa ada semacam agenda setting begitu selama Oktober untuk menggaungkan keberhasilan dengan hashtag tertentu. Pake ranger-ranger itu ya, tadi seperti Citi jelaskan kan bahwa kementerian BUMN turunannya juga ikut campaign, kementerian-kementerian juga melakukan hal serupa. Jadi memang setiap kementerian itu punya sub-sub berhasilan atau sub-program yang kemudian disebarkan ke berbagai media. Dan tidak hanya menggandeng media konvensional ya, tapi juga kemudian influencer. Buzzer maksud lu? Influencer. Buzzer. Kita buzzer bukan ya? Tapi kita nggak punya rumah di Kemang sih. Pak Jokowi itu kalau dia mau melangkah ke sana dan ada halangan, dan halangannya itu adalah konstitusi, konstitusinya yang diubah Pak, aturannya yang diubah. Itu namanya legalisme otokratik dengan kita sebut. Dia ada KPK menghalangi pembangunan, dia ubah undang-undang KPK-nya. Dia, oh ini ternyata banyak sekali aturan yang menghambat di daerah, bikinlah omnibus law, jadi sentralisasi. Akibatnya apa? Dengan legalisme otokratik yang dihancurkan oleh Pak Jokowi adalah demokrasi. Apa ciri demokrasi? Secara sederhana, checks and balances. Tadi dianggaran APBNP dihilangkan. Fungsi DPR menjadi hilang dalam hal pengawasan. Presiden Jokowi akan rutin ke ibu kota Nusantara IKN meski tak lagi menjabat sebagai presiden. Hal ini pun mengundang komentar dari sejumlah pengamat politik. Analis politik Adi Prayitno mempertanyakan kapasitas Jokowi ke IKN saat sudah pensiun. Menurutnya, urusan IKN seharusnya menjadi tanggung jawab presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebab, Prabowo juga sudah berjanji akan melanjutkan proyek besar tersebut. Problemnya kan Jokowi ke IKN dalam kapasitas sebagai apa kalau sudah tidak lagi jadi presiden. Ujar Adi, dikutip dari kompas.com, Sabtu 12 Oktober 2024. Adi beranggapan, Jokowi mungkin dapat beralasan bahwa putra sulungnya, Gibran Nakabumin, adalah wakil presiden terpilih yang boleh jadi akan berkantor di IKN Kelab. Ia juga menganggap wajar jika hal itu dilakukan Jokowi karena itu proyek yang lahir atas inisiatifnya, sehingga ia ingin menjadikannya legasi. Namun jika hanya sekadar berkunjung atau melihat, Adi beranggapan tidak ada signifikasinya. Tapi kalau sekadar berkunjung, bermain, lihat-lihat IKN, tentu tidak ada signifikansinya, imbuknya. Justru kedatangan Jokowi ke IKN secara rutin memberi kesan seolah khawatir proyek itu tidak diprioritaskan. Sementara itu, Presiden Jokowi mengaku akan pulang ke Solo, Jawa Tengah setelah tak lagi menjabat sebagai presiden. Ia pun sudah berkemas-kemas jelang hari-hari terakhirnya sebagai kepala negara. Terima kasih telah menonton!